Intro Langsung saja kita sampaikan kronologi sejarah Apa dan bagaimana PKI Siap dengar? Siap ngaji? Siap Siap buka telinga? Siap Siap buka mata? Siap Siap buka hati? Takbir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan Enjoy Channel pada video kali ini Kita akan membahas berita teraktual Terupdate Mengenai Habib Risik Siap Dimana Kemarin ada berita Dan ini menjadi viral teman-teman Terkait foto Habib Risik Siap ini Dibakar Kemudian dirobek-robek diinjak-injak oleh Beberapa orang pendemo Dan saya pikir ini adalah perbuatan yang tidak menyenangkan Kenapa harus sampai Membakar, merobek, dan menginjak-injak foto Habib Risik Siap Padahal Habib Risik Siap Bukan seorang pejabat publik Habib Risik Siap bukan orang pemerintahan Orang yang memegang kekuasaan negara Ini bukan Jadi kalau orang memegang kekuasaan negara Kemudian di demo ini wajar Tetapi rakyat biasa di demo Ini adalah sesuatu yang Unik menurut saya Sesuatu yang aneh Sampai-sampai Fotonya ini dibakar, diinjak-injak Tetapi anehnya teman-teman Ketika foto Habib Risik Siap ini dibakar Ternyata tidak bisa Tidak bisa dibakar Saya tidak tahu kenapa seperti itu Yang bisa hanya direpek Kemudian diinjak-injak oleh pendemo Nah teman-teman kita akan baca beritanya PA-212 akan tempuh jalur hukum Terkait pengrusakan Sepanduk Habib Risik Siap Jadi PA-212 Kemudian FPI Kemudian yang satu adalah GNPF Ulama Ini justru akan menempuh jalur hukum Tidak terima Karena foto Habib Risik Siap ini Diperlakukan menjadi tidak baik Yaitu dibakar Diropek, diinjak-injak Kita baca beritanya teman-teman Sepanduk bergambar Habib Risik Siap dirobek oleh Sekelompok orang yang menggelar Demontrasi di depan gedung DPR-MPR Beberapa waktu yang lalu Sebelum dirobek Masa juga menimpuh Sepanduk itu dengan tomat Dan berniat untuk membakarnya Jadi ini aksi Beberapa orang Kelompok orang Di depan gedung DPR-DPR Yang berniat untuk membakar Tetapi meropek dan menginjak Bahkan dilempari tomat teman-teman Foto Habib Risik Siap Kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu Ada bendera BDIP yang dibakar Ini heboh Se-Indonesia Kadar-kader BDIP ini Banyak yang melakukan aksi Unjuk rasa Untuk supaya Polisi menangkap Orang yang membakar bendera Dari BDIP Perjuangan Ini semua heboh Kesana Kalau kita melihat Pembakaran bendera Sebenarnya ini telah terjadi Pada beberapa Tahun yang lalu teman-teman Ada orang yang membakar bendera Tauhid Tetapi yang membakar ini Kemudian dihukum Hukumannya sangat ringan sekali Kalau tidak salah Tidak sampai Satu minggu itu Jadi dihukum Karena membakar bendera Tauhid Kemudian ini kejadian lagi Yaitu Foto Habib Risik Siap Ini yang dibakar Kemudian dirobek Diinjak-injak oleh Sekelompok orang Yang melakukan aksi Unjuk rasa Kita baca berikutnya Teman-teman Hanya saja Rencana membakaran itu Tidak terjadi Karena api Tidak mau menyala Sehingga para pendemo Lalu memutus Untuk merobek Sepanduk tersebut Jadi sepanduk itu Tidak bisa dibakar Teman-teman Bisanya cuma Dirobek Kemudian diinjak-injak Aksi demontrasi itu Rekam dalam Dua video Yang disebarkan oleh Akun Twitter At AR1 Pangeran Akun tersebut Membagikan video Pada hari Senin 27 Juli Malam Aksi sendiri Diruga terjadi Pada sore harinya Namun Tidak diketahui Gelompok yang melakukan Aksi tersebut Jadi ini teman-teman FPI GNPF Ulama Dan PA212 Melakukan protes Supaya Kasus ini Segera diusut Teman-teman Karena Bagaimana juga Habib Rizik Sihab Ini banyak pengikutnya Habib Rizik Sihab Itu sudah Didaulat Menjadi Imam besar Umat Islam Jadi kalau Seperti ini Yang terjadi Tentu pengikutnya Tidak terima Kalau foto Sepanduk Habib Rizik Sihab Ini Dibakar Dirobek Kemudian diinja-inja Jadi wajar saja Menurut saya Seperti FPI GNPF Ulama Ini Melakukan Proses hukum Supaya Orang yang melakukan Tindakan itu Segera diproses Peristiwa terkait Sepanduk tersebut Menuhai reaksi Dari tiga Organisasi Yaitu FPI GNPF Ulama PA212 Dalam pernyataan sikapnya Mereka menyebut Gelompok tersebut Sebagai Neo-PKI Mereka menilai Perbuatan yang dilakukan Kelompok tersebut Melecehkan Ulama Indonesia Mengecam dan Mengutuk Keras pelaku Penghinaan dan Pelecehan Terhadap Imam Besar Habib Rizik Sihab Di depan gedung Di PRMPR RI Tulis isi pernyataan sikap Yang ditandatangani Oleh ketiga Ketua Umum Organisasi tersebut Jadi intinya Organisasi FPI Kemudian GNPF Ulama PA212 Ini Melakukan Protes Supaya Orang yang melakukan Tindakan itu Diproses secara hukum Tindakan itu Akan mereka Bawa ke jalur hukum Dalam pernyataan tersebut PA212 Dan kawan-kawan Akan segera melaporkan Kasus ini Ke polisi Mereka juga Meminta Agar umat Islam Yang merasakan Hal yang sama Agar tetap Mengedepankan Proses upaya hukum Yang berlaku Baik hukum negara Hukum Islam Maupun hukum adat Kepada Para pelaku Mendesak penenggak hukum Segera memproses Pelaku penghinaan Dan pelecehan Terhadap Imam Besar Habib Rizik Sihab Dalam waktu yang Secepat-cepatnya Itu teman-teman Pernyataan sikap Dari FPI GNPF Ulama PA212 Terkait Pelecehan Terhadap Sepanduk Foto Imam Besar Habib Rizik Sihab Dan menurut saya Teman-teman Untuk apa Melakukan Pembakaran Peropekan Penginjaan Terhadap Sepanduk Habib Rizik Sihab Sekali lagi Saya katakan Bahwa Habib Rizik Sihab Tidak dalam kapasitas Sebagai pejabat publik Jadi tidak merugikan Masyarakat banyak Karena dia tidak Dalam rangka Untuk Melaksanakan program Pemerintah Tidak Menggunakan Anggaran negara Dia rakyat Biasa yang Tidak memakai Uang negara Untuk kepentingan Dia sendiri Itu menurut saya Jadi tidak Relevan Kenapa Harus Memprotes Mendemo Orang yang Tidak Punya Kekuasaan Orang yang Tidak Punya Kekuatan Militer Kekuatan Polisi Tidak Punya Jadi untuk Apa Jadi saya pikir Ini Menurut saya Kurang kerjaan Saja Kalau Habib Rizik Sihab Ingin pulang Ke Indonesia Itu hak Beliau Beliau sebagai Warga negara Indonesia Kapan Saja Bisa Pulang Kapan Saja Juga Bisa Pergi Tetapi Sampai Sekarang Imam Besar Habib Rizik Sihab Itu tidak Bisa pulang Ke Indonesia Kemarin Sudah disampaikan Oleh GNPF Ulama PA212 Bahwa Habib Rizik Sihab Ingin pulang Ke Indonesia Tetapi Tidak Bisa Tentu Orang yang Menghalangi Adalah Orang yang Punya Kekuatan Besar Yang Menyebabkan Habib Rizik Sihab Tidak Bisa pulang Ke Indonesia Itu Teman-teman Terkait Habib Rizik Sihab Dan Bagaimana Menurut pendapat Teman-teman Terkait Pembakaran Terkait Peropekan Sepanduk Habib Rizik Sihab Apakah Ini Diproses Secara hukum Atau tidak Tetapi Harapan kita Harusnya Diproses Kalau Pembakaran Yang Sebelumnya Pelecehan Bendera Sepanduk Yang Sebelumnya Diproses Harusnya Ini Juga Diproses Kalau Hukum Itu Dilaksanakan Secara Adil Untuk Semuanya Karena Pada Prinsipnya Hukum Itu Diperlakukan Untuk semua Warga Negara Baik Itu Pejabat Baik Itu Presiden Wakil Presiden Menteri DPR Bupati Gubernur Lurah Camat Masyarakat Biasa Ini Hukum Harus Sama Kedudukannya Baik Pemerintah Sekarang Maupun Pemerintah Yang akan Datang Hukum Harus Adil Ini Kan Harapan Kita Semua Karena Sesuai Dengan Sila Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Jadi Kalau Kita Memahami Mengamalkan Pancasila Maka Nilai-nilai Pancasila Itu Harus Diamalkan Oleh Semua Pihak Baik Itu Yang Bergerak Di Bidang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Maupun Bukan Orang Yang Punya Tugas Sebagai BPIP BPIP Juga Mengamalkan Terkait Sila-sila Pancasila Tetapi Di luar BPIP Juga Sama Harus Mengamalkan Sila-sila Pancasila Itu Kalau Kita Memahami Pancasila Sebagai Dasar Negara Sebagai Falsafah Hidup Perayat Indonesia Sebagai Hukum Yang ada Indonesia Maka Kita Harus Mengacu Kepada Pancasila Pancasila Sudah Memberikan Norma Pancasila Sudah Memberikan Petunjuk Bahwa Dalam Sila Kelima Itu Tertulis Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Jadi Kata Keadilan Di dalam Pancasila Itu Ternyata Termuat Di Dua Sila Teman-teman Yang Pertama Adalah Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Kemudian Yang Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Jadi Keadilan Ini Memang Diharapkan Oleh Seluruh Rakyat Indonesia Jadi Pemimpin Itu Harus Adil Jadi Adil Untuk Semuanya Baik Yang Mendukung Pemerintah Maupun Yang Tidak Mendukung Pemerintah Semua Harus Diperlakukan Secara Adil Itu Teman-teman Pembahasan Kita Kali Ini Terkait Sepanduk Foto Imam Besar Habib Berisik Sihab Yang Dirusak Orang Tentunya Ini Harus Diproses Kalau Sebelumnya Pembakaran Perusakan Pendera Itu Juga Diproses Ini Harusnya Juga Diproses Itu Harapan Kita Semua Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Mencerahkan Sebagian Yang Lain Dan Terakhir Teman-teman Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh